Assalamualaikum Halo Ambro, ketemu lagi di channel TukuraTV Hari ini saya ingin sharing nih bagaimana kalau kita punya tanki sprayer gendong seperti ini tapi kita ingin pake selang panjang pake selang 100 meter atau mungkin bahkan lebih ya, jadi ini saya sekarang ini pake tanki gendong swan F16 tuh F16 ya, yang sudah pompanya itu sudah kita modip dengan pompa hue single yang 100 PSI ya, 100 PSI jadi ini adalah spesies cup offnya ya, tapi akinya ini masih utuh, masih pake akinya punya swan, jadi dan kebetulan juga akinya gak penuh, tadi saya ngecasnya buru-buru dan akhirnya gak penuh, jadi kondisinya mudah-mudahan cukup ya, jadi seperti itu jadi kita pengen jadi tanki ini stay ya jadi kita panjangin selangnya jadi alternatif bisa banyak hal kita pake selang kompresor seperti ini sekarang ya, nantipun bisa pake selang PU hanya saja konektornya berbeda-beda kalau tika pake selang berbeda kalau pake selang kompresor hitungannya adalah seperti ini jadi ada outputnya ini saya pake naiple kuningan nih 18 ke 14 kemudian saya pake lagi kuping nih 14 mili nah ini untuk selang penyambung selang penyambungnya ini nanti interchangenya disini ya, karena segulungannya kita pakein swiple jadi kalau pake swiple itu supaya ketika dia muter seperti ini disininya gak berputar selang yang ke arah sananya gak berputar ya ini swiplenya saya masangnya lurus di pasang yang ada elbow-nya model elbow-nya bisa juga arahnya berbeda ya arahnya berbeda kalau ada elbow-nya kalau ini kan lurus aja ya gak ada masalah ya lurus ya jadi seperti itu selangnya bisa digulung seperti ini 100 meter nah seperti ini kita bisa panjangin dan ujungnya langsung ke stick ini nah stick ini ya langsung ya pake 18 ke 14 juga cuma ini saya gak pake stick standarnya dari swan karena swan ini agak berbeda ya ini stick standar bawahnya swan handle-nya ini sebenarnya bagus ya selangnya juga bagus selangnya cukup bagus lah selang yang golden angin ini kuat ya hanya saja sticknya ini gak standar dan terat ujungnya ini pun nozzle-nya gak standar sehingga ketika ketika ada kendala pun rusak ini agak susahnya di golden angin belakangnya ini juga beda deratnya jadi kalau mau ganti enaknya satu set seperti ini ya dari selangnya diganti dan handle dan itunya juga diganti kalau pengen diganti yang standar tapi kalau pengen tetap swan ya tetap ada cuma kayaknya lebih mahal seperti itu oke kita akan coba aja ini kita nyalakan ya kita nyalakan nah ini kita nyalakan utaranya sudah kita pole kita potensi tinggal kita handle-nya kita pegang ya ini kita coba pakai nozzle vortex yang adjustable nah ini adjustable-nya dari belakangnya enak ya aduh itu kena ada motor yang kena tuh nah seperti itu eh nah seperti itu nah ini kalau ke arah tembok ya jadi kalau dikecilin nah ini adjustable-nya itu paling enak ya nah tuh lewat banget ya ini di selang 100 meter jadi seperti itu kemudian coba kita ganti nozzle yang yang lain ya ini kuningan ada kuningan 4 titik ya seperti apa ini kita ganti nozzle ini kuningan yang noir 4 titik jadi selang panjang ini enak ya kalau tinggal nggak gendong ya seperti itu nah ini nah lembut banget ya nah ini kan menurut saya ini lebih lembut ya ini bisa di adjust juga sih bisa di adjust tapi lembut banget nah ini kita bisa turunkan kalau terjadi tak-tak-tak seperti ini kan power-nya kelebihan ya di segi ini pas nih ini lembut banget ya sepertinya ini bisa di adjust juga ujungnya bisa jauh juga ini dan dia rapat kalau 4 titik itu nggak bolong kalau yang ini kan vortex tengahnya bolong ya tengahnya bolong tapi ujung-ujung sampai sana rapat ya nah satu lagi ini adalah nozzle PLD 3 semestinya cuma tadi karena ini satu hilang terus saya tutup pakai last tadi kita coba juga kalau yang jadi PLD 2 seperti ini gimana hasilnya apakah mantap apa nggak mudah-mudahan nggak bocor karena tadi saya last ala-ala nah ini mantap juga ya tinggalin 2 2 titik ya tapi modelnya kipas ya nah kipasnya ini bisa diarahkan ya bisa diatur dari sini bisa mau ngadep ke arah sana ataupun ke arah sini jadi ini sangat mantap nih nozzle ini ini nggak power ini bisa dinaikkan lagi power-nya karena ini masih belum power nah ini makin mantap makin tebal ya kalau saya suka nih seperti ini ini jadi 2 titik nih dari 3 titik jadi 2 titik karena saya saya rapetin satu tadi seperti itu ya oke ini kan tinggal gulung aja tinggal tarik panjang selangnya tinggal tarik gitu ya nanti kita tarik panjang ini udah ada anti kusutnya jadi nggak kusut nah masalahnya satu lagi kalau kita sudah jauh-jauh nyemprot lagi enak airnya habis ya gimana kan air kan kita panjang nih selangnya airnya cuma 16 liter nah ini kendala ya kan nah saya punya solusinya nih punya solusinya jadi kita pakai ini nih onda onda ini onda ini udah pelopornya quality mantap ya jadi ini adalah pelampung otomatis jadi cara kerjanya gini nanti kita sedia satu tabung jadi tabung yang di atas seperti ini bisa 50 liter ataupun 60 liter kemudian nanti dialirkan bisa dikasih keran seperti ini masuk ke sini masuk ke sini ya masuk ke tutupnya masuk ke tutupnya sini nah ini filternya juga kita lepas ya nanti kita kasihin filter yang ada di sini karena di onda ini juga pelampung onda ini juga sudah ada filternya nah ini kita di dalamnya apa aja dapet seperti ini dapet seal tip dapet unit pelampungnya jadi nanti ketika airnya itu turun dia otomatis mengisi menjaga di apa namanya ketinggian air segini terus jadi walaupun kita punya kapasitas tanki 6 liter 16 liter setara kita punya 50 liter atau bahkan kalau kita pakai tanki 200 liter setara jadi kita bisa jauh nih nyemprotnya tanpa harus balik-balik lagi tankinya habis secara nyambungnya gini nah ini kita kasih belokannya ya kita kasih belokannya disini nih udah dapet belokannya nanti gini bisa dikasih filter ya gini ya seperti ini nah ini sudah ada filternya sudah ada filternya jadi enaknya sih kita kasih tab seperti ini ya seperti ini kita sambung seperti ini nah gini jadi nanti akan seitu terus nanti kita bisa kasih penyangga supaya dia nggak turun penyangga seperti ini nah seperti ini ya nah kita buka aja nah ini akan jaga levelnya ada di situ nah ini kita buka ya airnya nah ini kita buka airnya ini tadi saya turunin ke bawah ya agak kurang differential jadi cara kerjanya adalah begini nih ini kan kalau misalnya dia air kosong dia akan ngalik terus ngisi terus ngisi terus ngisi terus ngisi terus nah kalau kita taruh sini dia dia akan nutup nih nutup sesuai dengan nanti kalau kita pakai airnya kan turun nah dia akan dijaga di ini segini 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 dia nggak akan menunggu kita coba ya kita coba terus kita coba nah ini kita coba ya airnya tuh nggak akan habis disitu nah kita semprotkan seperti ini dia akan menjaga airnya itu selalu mengisi nanti dia akan mengisi nanti kalau udah berturun ini kan turunnya lama ya mungkin kita akan coba dengan tanpa nozzle supaya lebih cepat keluar airnya ya nah kita coba nah tuh ini tanpa nozzle segini ya airnya coba kita turunkan nanti jadi air itu akan dijaga terus ya jadi solusinya seperti itu ini akan kita coba ya nah ini udah ngalir ya tuh ngalir lihat ya ngalir ya ini ya ini ngalir ini ngalir terus ya dia ngisi terus jadi sampai tangki disini juga ikutan habis tentunya nah seperti itu ngalir ketika kita buka disini disitu akan ngisi dari situ jadi kita punya tinggi nggak terbatas 16 liter ya 16 liter tapi bisa ditambahkan dari sini 50 liter maupun lebih jadi tapi ini harus pakai dudukannya agak lebih tinggi seperti itu nanti kita pakai dudukan apa di gampang-gampang jadi kita pakai seperti ini nanti kalau kita berhentikan seperti ini dia akan berhenti isinya ini kita lihat ya itu kan masih ngalir tuh nah itu kan masih ngalir tuh sampai dia posisi tertentu dia ada akan stop tuh udah berhenti ya kan permukaannya akan selalu segini terus jadi kalau kita semprotkan seperti ini dia akan ngebuka lagi nah seperti itu cara kerja pelampung pelampung nah ini sebenarnya bisa dipakai juga di di pengisian kamar mandi yang mau isi otomatis jadi gak perlu capek-capek bukan untuk capek-cabak gak akan kelebihan lebih gak akan kelebihan air sampai luber-luber ataupun misalkan om punya kolam nih kolam ikan nih kolam ikannya agak bocor-bocor dikit kan kadang-kadang airnya kurung-turun ya nah pakai pelampung ini otomatis dia akan ngisi terus ya ngisi terus sehingga airnya gak akan luber maupun gak akan kekurangan jadi akan dijaga di permukaan di level sesuai dengan yang kita taruh di pelampung itu nah caranya seperti itu jadi apalagi ini onda ya jaminan mutu nih jaminan mutu ketebalan saya sebenarnya ada beberapa merek lahir juga seperti itu tapi ini kan udah yang ukuran yang ukuran stop kran otomatis vertikal and setengah in quality saat ini bahan PPC seperti itu ya jadi bisa dipakai di secara penyambungan 100 meter seperti ini jadi nanti tabungnya dari atas gitu ke bawah bisa juga pakai dua tabung di atas ataupun yang tankenya lebih besar nah nanti penyambungan seperti ini juga bisa pakai PPC juga ya pakai PPC kalau PPC kan lebih rigid ya ini pakai selang agak melewat-melewat kalau pakai PPC kan lebih enak ya pas tuh pakai kran PPC jadi pakai paralon maksudnya kalau bingung PPC jadi seperti itu pakai paralon nanti akan tekset-set jadi lebih nyambungnya lebih enak seperti itu jadi tankenya taruh bawah di atas nanti akan ngalir dan sesuai dengan nutup dan buka sesuai dengan air yang kita keluarkan seperti ini ya oke nah itu cara menyambung selang 100 meter supaya gak kehabisan air jadi kita pakai pelampung dan pakai selang panjang pakai gulungan dan juga pakai shifle dan seperti ini kita bisa tangi seperti itu nah sampai satu aki habis kita gak nambah-nambah tuh gak bolak-balik ngisi air seperti itu oke sejauh ini terima kasih sudah menyimak video Tukurat Abis sampai selesai nanti